Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia di kesempatan ini saya sangat bersemangat membawakan permainan ini karena di permainan ini kita akan belajar banyak teman-teman untuk itu siapkan diri anda siapkan kopi ataupun mungkin tempat santai sehingga nyaman untuk menyaksikan permainan ini tentunya antara manus kalsen menghadapi hikaru nakamura dan untuk informasi standing dan bagaimana piring selanjutnya saksikan sampai akhir untuk itu stay tune di catur talk indonesia baiklah teman-teman disini Magnus Carlsen memulangkah dengan pion ke-4 dibalas pion ke-5 kuda ke-F3 kuda ke-C6 dan gajah ke-B5 pembukaan Spanyol Rui Lopez kuda ke-F6 maka D3 mensupport pion pusat gajah ke-C5 disini dengan manuver kuda ke depan tentunya secara sederhana oleh karena itulah putih langsung memukul kuda terbedahulu pion D memukul kembali Rokade sekarang disini pion pusat terancam sehingga gajah mundur ke D6 kuda B ke-D2 dimana main lain ialah dengan mengaktifkan kuda ke depan memberi tekanan terhadap gajah juga terhadap pion disini gajah ke-I6 dilanjutkan sehingga mengontrol petak ini kuda tidak bisa aktif ke depan untuk itulah B3 memperkuat petak tersebut juga mempersiapkan VN1 gajah hitam Rokade gajah ke-B2 kuda ke-D7 yaitu dengan jelas mengaktifkan pion ke depan pada permainan sebelumnya pernah dimainkan kuda aktif ke-C4 dan juga montri ke-I2 disini Manus Carlsen memilih dengan D4 dan ini langkah Novelty langsung menukarkan pion pusat dimana setelah langkah ke-10 ini kita memiliki part yang baru bagaimana Hikaru Nakamura untuk menghadapi hal ini disini pion ke-F6 dilanjutkan mensupport pion pusat apabila sesuai rencana dengan mengetik file F dengan F5 maka jelas inilah yang dipancing oleh Manus Carlsen karena apabila ini terjadi pion memukul pion teman-teman mengancam gajah benteng memukul kembali maka pion memukul pion mengancam gajah gajah memukul pion disini kuda memukul gajah kuda memukul kuda ada menteri ke-I2 teman-teman kita lihat disini kuda terancam dan apabila kuda berpindah maka gajah akan hilang dan apabila menteri ke-D5 memperkuat kuda maka benteng ke-I1 dan tiada pilihan lagi untuk menambah kekuatan terhadap kuda untuk itulah teman-teman kita kembali sehingga di posisi ini Hikaru Nakamura dengan pion ke-F6 sehingga dilanjutkan pion tetap memukul pion pion memukul kembali menteri ke-I2 saat ini dimana juga mengaktifkan benteng ke depan tentunya dan juga menghubungkan benteng satu sama lain Hikaru Nakamura juga menteri ke-I7 menghubungkan benteng satu sama lain A4 dilanjutkan benteng ke-F7 kemungkinan menumpuk benteng di file F pion ke-H3 mengontrol petak benteng G4 sehingga gajah tidak bisa mengepin kuda benteng A ke-F8 benteng ke-D1 H6 kuda ke-H2 kita lihat kuda ke-H2 mungkin saja mengaktifkan benteng ke depan sehingga tempat ini ditempati kuda dan dapat bermanufor ke petak yang lebih strategis ke depan C5 dilanjutkan menambah kontrol tidak hadap petak ini sehingga kuda ke-C4 saat ini mengancam gajah juga membuka file benteng yang mungkin disupport oleh menteri ke depan dilanjutkan benteng ke-F6 menteri ke-D3 saat ini kita lihat menambah tekanan terhadap gajah menteri ke-F7 dilanjutkan F3 terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh hitam disini pion ke-H5 dengan tujuan ialah mengontrol petak G4 sehingga kuda tidak bisa kembali bermanufor tetapi sebelumnya teman-teman ditunjukkan bahwa gajah memukul kuda adalah opsi terbaik dimana menteri menerima menteri memukul menteri dengan harapan pion bertumpuk barulah dapat dilanjutkan dengan H5 menjegah kuda aktif namun rupanya kita kembali dimana di dalam posisi ini Hikaru Nakamura terlebih dahulu langsung pion ke-H5 maka ini berbeda dimana kuda langsung memukul gajah pion memukul kembali disini sebenarnya menteri juga bisa memukul pion tetapi manus kalsan menteri ke-E3 teman-teman dimana bermanufor ke depan mengancam pion sebelumnya apabila menteri memukul pion memang ada treat dengan gajah memukul pion membuka as benteng mengancam menteri menteri ke-J7 maka gajah ke-E6 saat ini benteng ke-F2 disini kita lihat cukup banyak tekanan teman-teman dan apa yang harus dilakukan oleh hitam kita lihat semuanya saling terhubung satu sama lain benteng tidak bisa mensupport dimakan saja oleh menteri menteri tidak bisa berpindah karena apa gajah memukul pion karena kuda memukul gajah ke depan menteri memukul menteri disini apabila kita ambil B6 maka benteng ke-D2 teman-teman kuda ke-B8 jelas disini gajah memukul pion pertukaran menteri dan kita lihat disini pion maju ke depan dan putih lebih baik namun kita kembali di dalam posisi ini dimainkan dengan menteri ke-E3 dilanjutkan menteri ke-E7 langkah treat dari Hikaru Nakamura menteri ke-G5 dan benteng ke-E8 dimana letak treatnya disini benteng ke-F2 dari Manus Carlsen tentunya tidak pernah terjebak terhadap Nakamura sebelumnya apabila langsung putih bersemangat memukul pion ini maka inilah yang dipancing oleh Hikaru Nakamura dengan benteng ke-H6 menjebak menteri dan menteri terjebak tentunya di dalam posisi ini hitam sangat unggul oleh karena itulah teman-teman terlebih dahulu Manus Carlsen dengan benteng ke-F2 bermanuver ke depan ke file D dilanjutkan dengan gajah ke-F7 melindungi pion kuda ke-F1 saat ini kita lihat manuver-manuver perwira dari world champion Manus Carlsen kuda ke-F8 dilanjutkan menteri ke-D2 dilanjutkan dengan kuda ke-G6 karena apa apabila kuda salah berpindah disini menteri juga memukul pion ke depan sehingga kuda ke-G6 maka kuda ke-E3 dimana bermanuver ke depan mengancam menteri dan benteng disini kuda ke-H4 dan komputer menunjukkan kurang menyokai langkah ini sebelumnya layak dicoba dengan kuda ke-F4 teman-teman yaitu menambah kontrol terhadap pusat dan tentunya apabila kuda ke-F5 saat ini mengancam menteri disini dapat dilakukan dengan benteng memukul kuda menukarkan kualitas dengan kompensasi D5 dimana pion ini ke depan cukup kuat namun di dalam posisi ini dicoba dengan kuda ke-H4 dilanjutkan terbudahulu raja ke-H2 melepaskan sewaktu-waktu ada serangan dari Hikaru Nakamura raja ke-H7 maka benteng ke-F1 saat ini dimana mensupport pion ke depan membuka gejah mengancam diagonal ini kuda ke-G6 saat ini maka kuda ke-F5 mengancam menteri menteri ke-F8 bang mengapa tidak sekarang benteng memukul kuda ini sudah berbeda teman-teman karena apa pion memukul kembali disini dengan tempo mengancam kuda kuda ke-F4 ada G3 dan kuda ke-D5 kita lihat tidak bisa lagi advance maju pion ke depan oke oleh karena itulah di dalam posisi ini menteri berpindah ke-F8 dilanjutkan dengan F4 saat ini kuda memukul pion maka coba teman-teman anda pause video ini temukan opsi terbaik Manus Carlsen yang langsung menuju endgame di posisi support ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan tentunya Manus Carlsen langsung mengorbankan kualitas dengan benteng memukul kuda pion memukul kembali tentunya gajah memukul benteng pion memukul kembali dan lagi-lagi langsung menuju endgame menteri memukul pion teman-teman menukarkan menteri karena juga mengancam semuanya pion sehingga menteri memukul menteri kuda memukul kembali mengancam benteng dan gajah benteng ke-E7 benteng memukul pion juga mengancam pion raja ke-G6 raja ke-G3 kita lihat teman-teman disini menuju endgame dan kita tahu siapa lebih kuat di endgame saat ini dilanjutkan dengan gajah ke-E6 tentunya mengaktifkan gajah juga mengontrol petak-petak ini sehingga raja memiliki ruang yang cukup sempit disini benteng ke-F3 lihat manuver ini dimana raja menempati posisi benteng sebelumnya dimana posisi raja ini akan ditempati posisi benteng nantinya B6 saat ini maka raja ke-F4 H4 mencegah hal tersebut terjadi dan G4 memaksa endpasan apabila di dalam posisi ini diambil langkah lain semisal benteng ke-D7 mengancam kuda maka kuda ke-F5 mengancam pion gajah memukul kuda pion memukul gajah skak raja ke-F7 benteng ke-D3 dan tentunya apabila ditukarkan putih sudah signifikan sangat unggul dan apabila benteng ke-E7 maka G5 saat ini bertukaran pion dan kita lihat ini akan promosi ke depan pion ini juga akan dibukul oleh raja dan kita kembali ke partai aslinya sehingga di dalam posisi ini endpasan dari hitam dilanjutkan dengan benteng memukul kembali skak raja ke-H7 H4 benteng ke-D7 E5 saat ini melindungi kuda dan juga menawarkan pion pion memukul pion skak raja mengukul kembali gajah ke-G8 dilanjutkan kuda ke-F5 lihat permainan stak dan disini putih hunggul satu pion ke depan raja ke-H8 dilanjutkan C4 saat ini benteng ke-D1 mencoba bermanufur mengancam pion ke depan kuda ke-E7 mengancam gajah gajah ke-H7 kuda ke-D5 kita lihat langsung juga membuka akses raja bermanufur menggerung kuda pion ini satu per satu benteng ke-H1 kuda ke-F6 mengancam gajah juga mengorbankan pionnya karena apa raja putih akan lebih dekat terhadap pion-pion hitam benteng memukul pion maka kuda memukul gajah bertukaran raja ke-D6 saat ini benteng ke-H6 skak raja ke-C7 benteng ke-F6 raja ke-B7 benteng ke-F7 skak raja ke-A6 benteng ke-C7 dilanjutkan maka benteng ke-D3 teman-teman raja ke-G6 benteng ke-D8 benteng ke-E7 dan disini langkah powerful benteng ke-B8 raja ke-F5 benteng ke-B7 dan apabila ditukarkan tentunya putih sangat unggul benteng ke-E3 maka raja memukul pion benteng memukul pion dan disini langkah yang sangat menarik dari manuskul yaitu dengan tanpa memukul pion langsung yaitu dengan A5 mengepin pion tentunya benteng ke-B4 maka A6 raja ke-E5 benteng memukul pion saat ini benteng memukul pion maka raja ke-B7 mempersiapkan pion promosi benteng ke-A4 A7 benteng memukul pion skak raja menerima pion ke-C4 dan setelah benteng ke-C6 disini juga hitam menyerah karena apa raja ke-D5 raja ke-B6 raja ke-D4 raja ke-B5 C3 raja ke-B4 dan apapun opsi dari hitam pion akan hilang dan untuk itulah di dalam posisi ini putih sangat unggul bagaimana teman-teman permainan yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh manuskul dan berikut adalah standing dan piring setelah ronda ke-5 dimana manuskul masih memimpin permainan diikuti Wesley So Levon Aroni Anteimora Jabov Hikarunakamura Maxim Fagelagra Vladislav Artemiev Anes Giri Zahia Mamediarov dan Jan Kristof Duda sehingga piring untuk hari ke-6 Levon Aroni akan bertemu dengan Jan Kristof Duda Temora Jabov dengan Wesley So Hikarunakamura dengan Mamediarov Vladislav Artemiev dengan Maxim Fagelagra dan tentunya yang cukup menarik Anes Giri menghadapi manuskul Baiklah kawan-kawan demikianlah pemenang hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari subscribe like komentar dan salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep laughing bye-bye selamat menikmati